Good pagi, selamat morni, salam bakudapak Kembali lagi dengan Nativitala Nah guys sudah, selesai sudah tugas kita mengurut Sekarang kita akan ke rumah, ke rumah pesta Kita akan lihat bagaimana pengolahan tinai ini Oke, ayo Oke guys, kita cabut guys Sampai orang batik itu di sana Oke, sampai orang batik itu mau bikin Oke guys, kita cabut guys Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawe Ini lorong apa dipikirkan nama ini Lorong Kampung apa Kampung Lotak Ini Kampung Lotak Kampung Lotak Merong Kalau Lotak di sebelah sana ya Kita akan ke rumah pesta guys Sampai Sampai kita Ini di lapor Kebanyakan batik itu ini Bapak-bapak kebanyakan batik itu Ini Mana itu teripang tadi Ini Banyakkan bapak ini yang batik itu Ada yang mahu, bukan? Iya Ini Ini patat Ini Ini Mangan Ini Ini Bapak Ini Bapak Ini Bapak 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 kalau disana ibu-ibu ibu-ibu disini ibu-ibu dorang bateto oba iris dorang bukan bateto kalau ibu-ibu kalau ini bagian api orang bateto ini orang bateto orang bateto ini orang banyak orang bateto jadi ini senior-senior jadi setiap ada acara pesta di Moronge ini muka-muka ini oh dapat panggil minta tolong nah guys sekarang saya ada di dapur dapur pesta istilahnya dapur pesta ini bapak-bapak yang pengalaman so senior di dapur so senior di bateto setiap ada acara di Moronge itu grup ini yang selalu diminta berpartisipasi di bagian dapur itu bapak-bapak yang luar biasa di Moronge kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimana situasi dapur kalau pesta tradisional di terlalu tidak dapat kopi belum belum dapat giliran belum sampai sementara basli bir oh sementara basli bir ini ini bapak-bapak ini juga dilayan ya kopi ya goti ya tartu supaya stamina terjaga karena bapak itu ini guys bapak itu perlu tenaga perlu nah ini celeng atau babi hutan dari kuigar kata memang warna dari babi hutan itu beda ya guys dia agak lebih hitam jadi lebih gelap tenang 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 ini jeroan ini direbus setelah dibersihkan tadi ini jeroan ini direbus setelah dibersihkan tadi jadi ini jeroan ini direbus jeroan ini direbus mohon selamat menikmati selamat menikmati inilah situasi suasana kalau di dapur pernikahan di kampung atau di telaut, nah guys kita lihat kalau ini apa dia masakan? ini apa dia masakan? Rica-Rica ini? Rica-Rica kalau masih di di FB Balanga ini Rica-Rica terang ke sana ini dong Mama ini oh sana itu teripang teripang tadi terang ada beken yang di di pantai itu teripang sana, kita mau pilih ya dulu teripang ah guys ini itu teripang no? teripang tadi ini no diolah mantap memang tadi tadi kita masih dapat liat di panjang-panjang ya guys sekarang so kita mau tunggu di piring dan aduh bagaimana di kelesatan guys? ini namanya tinai atau teripang atau jeroan ini yang tadi di pantai apa? salirang salirang nah tadi di pantai salirang terang urut atau dibersihkan ini dalam pengolahan di Balanga kalau orang telaut bilang ini di dapur kepala koki siapa? kepala koki wah ini kepala koki kebetulan kita ada di kepala koki ini kutik nah kepala batu itu kalau ini kepala batu kalau ini oke guys ini kepala batu kemandan bagaimana kita akan cicipi tinai ini guys nah ini nah ini ini guys para prajurit-prajurit dapur ini ya lihat nih wow memang gagak-gagak dia orang wow goyang dulu sambil pegang goyangnya goyang goyang wow tambah-tambah kasih apa sedikit satu dua satu dua ayo bikin dia taruh di tiktok nah ini apa ini penama ini masakan apa ini kuah oh ini yang mau bikin kuah ini kuah ini rica-rica rica-rica baru ini dipetari eh suara yang bertes sana suara yang bertes coba lihat dulu nah kalau dia mau tes teripang itu mesti deng pisang pisang mesti deng air kata-kata kok mana dia air kata-kata ada sana di cerit oh kenapa dorong di sana air kata-kata ternyata itu yang dorong ada ambil tadi tola-tola dorong-dorong dorong ternyata tola-tola di dorong-dorong nah ini sekarang beginilah di dapur pesta pernikahan kalau di kampung kalau di talau di morong morong lotak kampung lotak yang punya destinasi lotak ini dorong ini yang punya lotak ini pakai panggayung ini sebuang lagi oh memang sebuang dipakai itu ya guys nah ini tambah tunggu kemandu kalau mama-mama ya tambah-tambah memang memang wuih wuih gp asap memang kuwa memang ini luar biasa ini pesta di morong pesta di morong eh bagini no wuih oh jadi dp api dia sekurang sekurang dp api kan wuih seperti apa rasanya taripang ini nanti lihat sebentar angka juga taripang seboleh angka nah tolong lihat bagaimana itu taripang mau angka ini memang warna dari kuliner ini guys warnanya agak gelap tapi wuih rasanya ini guys wuhh awas panas wuih wuih di mana sini di terang di terang di terang ini dorong perempuan di sana tunggu 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 sampai kayu guys ini dia wuhh ini mama mama koki ini yang ciptakan semua ini ha wah coba 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 mainkan dulu guys mainkan guys wadah memang guys guys kaget kurang di atas di atas kita dibosok seanggus pengalaman ini bukan cuma baru kali ini mau bawa koki bukan senior bukan senior merdaung lemon dong bilang daung bosa master siapa ini tau kok kalau master master resep master resep nah ini ada taruh di panstok dulu seperti apa kita akan cicipi taripang atau dinaik atau jeroan ayo kita bawa di ini bung jilio dari minko dari mana bung jilio dari minko jilio nama-nama italia guys yang punya kecamatan morongi oh yang punya kecamatan morongi jadi kita orang mesti minta izin guys jalan-jalan di dapur ini ini persiapan-persiapan di dapur apa namanya di dapur kawin kalau di di apa namanya di ketemu ketemu jadi kebetulan keluarga juga yang ada disini ya kita mau ganti papa-papa oh mau duduk di atas iya mau duduk di puade mau duduk di puade karena memang mau ganti orang tua lelaki orang tua pria dari pengantin wanita wanita saya juga saudara dari pengantin wanita di sini di morongi itu tempat dari pengantin wanita oke oke pak dewan kita mau jalan-jalan silahkan oh boleh lihat dulu tuan rumah tuan dua singgak weh inilah taripang yang tadi dimasak ini saya mau cicipi saya mau cicipi ini ada kita pihak akang ini halo akang akang morongi dari pertama ini kawawu morongi kita mau cicipi karena agang bilang co rasa dulu kuah ini masakan kampung morongi yang tadi terangso urut ya terangso bersihkan di petinai ini sejadi nah guys sejabit tepat kalau taripang ini tercampur dengan pisang wow guys nah ini dia kalau coba aroma aroma khas khas teripang ya aromanya gak akan lari dari bawah ini teripang tapi kita akan coba pakai pisang wah ini guys kalau makan lagi panas sebentar panas ini tentang teripang ini hai terima kasih terima kasih Terima kasih.